Halo guys, selamat datang di channel GAMKOMSTAR Halo semuanya, sebelum gue melanjutkan videonya Alangkah baiknya kalian mengklik tombol subscribe-nya dulu Oke, terima kasih Wow, baru saja kemarin gue upload video tentang Nanditama tidak membahas konten bacot lagi Tapi pas gue buka brand di Youtube, ternyata muncul video cocot bacot par 26 guys Disini Nanditama nge-reaction videonya Ilham Sanjaya Disini Ilham Sanjaya membuat video ngerosting Nanditama Dan kayaknya Nanditama gak terima guys Karena pada video sebelumnya, si Nanditama itu nge-reaction videonya si Piras Kan si Piras ini ada masalah sama si Ilham Sanjaya ini guys Dan si Nanditama disini ikut campur Tapi bukan dibilang ikut campur, dia protes karena video mereka tuh sering muncul di brandanya Nanditama Oke lah, gue gak perlu bacot lagi Kita langsung masuk aja ke Youtube-nya untuk melihat videonya si Nanditama Yang nge-reaction videonya Ilham Sanjaya Oke guys, sekarang gue sudah berada di dalam Youtube Dan disini kalian bisa lihat ini Ada videonya Nanditama muncul di branda Youtube gue Disini dia udah ngapelnya udah 15 jam yang lalu ya guys Dan judulnya adalah Mau ditampar sama Youtuber bocah ini Thumbnailnya aja udah tuh Si Sanjaya Yaudah, langsung saja kita nge-reaction videonya ya guys Oh iya by the way Disini gue sudah mensubscribe channelnya Nanditama ya Jadi disini gue sebagai Lair Squad Lair atau PLR ya Oke, bodo amat lah Yang penting itu Jadi disini gue akan nge-belain Nanditama Kalau Nanditama bener Oke Langsung aja gue putar videonya Isya Allah Mukanya udah kayak anak Gue pas tahunan jir Bagus lah, bagus lah Gue seneng banget Kalau gue dipanggil bocah Gue seneng banget Sumpah Dari dulu gue juga bilang Kalau bisa kalian panggil gue bocah aja Karena gue pengen awet muda Jadi bocah itu menyenangkan Santu gue Baru aja maaf Apa Baru aja mulai Udah nge-gas Guler Kali ini gue bakal cocot-bacot Tapi secara halus-halus saja Oke Jadi disini no toxic Disini halus banget Dan family friendly banget lah Ini video lah Family friendly Oke Semoga kalian suka cocot-bacot Yang halus kayak gini Halus pisan Gue udah lama gak bikin cocot-bacot Halus-halus, minum dulu Dan video terakhir gue cocot-bacot Gue ikut campur sama masalahnya Piras dan juga si Ilham Sanjaya Nah itu Ilham Sanjaya itu Dan ternyata dia bikin video ration Dia bikin video roastingan Yang menurut gue bukan roastingan malah Tapi video yang udah nge-hate Disitu gue minta Di video yang gue bilang Kalau misalkan gue pengen ikut campur Gue pengen gue dikritik juga Jangan seolah-olah gue jadi manusia paling perfect men Gue juga pengen dikritik men Dan selalu tunggu videonya Ya gue kira gak bakal dia buat ya Karena dia gak bakal menggadinin gue Tapi ternyata Ada beberapa link Yang dikasih sama Lair Squad Udah dari hari kapan gue lupa Bang coba lu reaction ini bang Si Ilham Anjaya yang reaction lu Dia ngata-ngatain lu bang Dan itu numpuk guys Numpuk di DM Instagram gue Dan setelah gue buka-buka Gue love-lovin dong Gue love-lovin linknya Dan gue nonton iseng-iseng Ternyata men isinya men Astaga Sampai emosi gue Gue simpen dulu disini ya Biar gue bisa jadiin content Cepet lah gimana sih bagian reactionnya Karena dimana ada orang bacot disitu Gue bacot juga gitu loh Langsung aja kita coba Tonton video dia reaction gue men Let's go Let's go Let's go Let's go Cepet cepet Apa Apa Santu woy Santu Ngegas duluan Oke guys Will come back with me Di channel Ilham Sanjaya Lagi Bye Liat guys Makanya guys Tengil banget Anjir Gue yang gue tabut Banyak-banyak yang mancing-mancing gue gitu Mikir boy Makin banyak yang mancing-mancing gue Mikir boy Mikir Jadi gue yang roasting piras Banyak yang ikutan Dan banyak yang mancing gue Untuk roasting dirinya Bye Kalau kemarin Ahmad Adaya Kayak minta roasting Sekarang ada Nandi Tambah Ngadiman Tuh Bacot banget ini orang ya Siap Ibu yang bacot guys Ya iya sih Emang sering bacot sih Nandi tambah ini Gak kebalik coy Itu berapa 70 ribu subscribe Kalau gak salah boy Suka guys Gue liat yang kayak gini Suka banget Tampar Tampar sini Nanti tampar Tampar Kita tampar virtual Mau ditampar Jangan virtual Gimana sih Orang ini Cok Gak ada otak Cok Pakai otak Cok Santai boy Fisikal yang aja Udah beda jauh Mana mungkin Mau tak nampar Si Nandi Tama ini Dibuat sate Oke Bacot Bacot Oke guys Tupai Terlalu bagus Boi Jangan tupai lah Cari nama yang agak Jelekan dikit Si Raja Bacot Siap Ya Emang Raja Bacot Nandi Tama Intro 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 gue paling keren Boy Iya keren-keren Anjir mukanya guys Kayak orang berak Tunggu boy Tunggu Gue barusan bilang intronya Nora Gapapa Gapapa Lu mau bilang gue Nora Silahkan Lu mau bilang intro gue Nora Silahkan Gue pengen dengerin Bacot lu Cepat 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 Aduh ini Mak Gempel Anjir Siop Oh Dibilang Gempel 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 Kenapa Kenapa Padahal Gempel Dari Nandi Tama Video Dari Kedua Youtuber Kedua Youtuber Piras Dan Tep, ilham anjay Dada, dada, gue gak mau melesetin nama lu sebagai ilham anjay Mulai sekarang gue manggil lu tupai ya Tupai Tupai terlalu bagus bro, jangan tupai lah Gue udah keringetan boy Santai, santai, sabar, sabar, sabar Orangnya emang kayak gitu bro Kau juga panas Nah, dia bilang roastingannya kita Gue gak piras bales-balesan roasting dalam waktu yang singkat Emang terus apa ya pak ya Ada masalah apa gitu Ya karena gue gak seneng cok Lu itu selalu muncul di branda gue men Dan kalau lu mau reaction, lu mau roasting-roastingannya Kasih jeda lah men, kasih seminggu kejangan Soalnya lu gak ada konten banget cok Dan sekarang gue udah mulai adem, gue udah mulai adem ayem ya Ternyata lu mancing-mancing emosi gue lagi gitu loh Gak bisa men Omongan netizen gak bakal bisa menghalangi emosi gue gitu loh Mau berapa komentar bilang Bang stop, cok, bacot, jangan ladein bang Gak bisa men, ini harga diri gue cukup Dan saatnya gue gak bacotin lu gitu loh Benar, 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 benar Bacotin aja bro, bacotin, bacotin, bacotin Godokin, godokin, godokin Kalau orangnya kayak gini, tamponnya kayak gini Ya bacotin aja sih Youtube, youtube, bocah gitu loh coy Youtube, youtube bocah coy Muka lo ya Isya Allah Mukanya udah kayak anak 12 tahun anjir Bagus lah, bagus lah Gue seneng banget kalau gue dipanggil bocah Gue seneng banget, sumpah Dari dulu gue juga bilang Kalau bisa kalian panggil gue bocah aja Karena gue pengen awet muda coy Jadi bocah itu menyenangkan Gue dukung bocah-bocah Jadi bocah itu menyenangkan ya Kalian gak pusing mikirin cari uang Kalian cuma bisa hevan-hevan-hevan dan enak gitu men Belajar ya, paling tuntuan kalian belajar dan Main game Gue juga pengen balik ke masa gue jadi bocah men Larangan dari orang tua men Jadi bocah itu mengasihkan men Kurang-kurang bro-kurang Biar gue edit Nah, kayak gitu Gue mau ikut campur, kalau bisa kan Mau ikut campur deh boy Nanti tambah hadiman yang terhormat Ini urusan kulang-kaling sama cincau Cendol mau ikutan Alah dibilang cendol Apaan sih? Kenapa? Bentar cu Mukanya Nadi Taman ini mirip banget sama teman gue Oke lanjut Cepetan Masalah ini cu Karena gak bisa nih cu Kalau berkaitan pacot-pacot membacot ini Ya kenapa? Kenapa? Dan disini gue bakal sebagai wasin Soalnya gue gak terlihat dari dua sisi Dan gue gak ngambil sama siapapun Dan gue gak tontonin video Dari awal mulanya Gini ya men Di video cu Bacot gue belakang-belakang ini ya Gue gak bisa ngebacot terlalu dewa Karena gue di kosan men Jadi Selama gue di kosan tuh Kayak bacotan gue tuh tertahan gitu Kayak Gue mau ngebacot gitu ya Tembok gue terlalu tipis men Dan kamar gue Sama kamar yang lain itu Selalu bersebelahan gitu men Jadi gue gak enak ya Kos gue gak selalu sepi Dan pemiliknya tinggal di lantai bawah Kalau gue ngebacot Gue bisa diusir anjir Gue di Jakarta tinggal dimana men Makanya gue kalau ngebacot tuh Enaknya pas pulang ke kampung halaman Karena virus corona ini ya Jadi Kuliah gue di online-kan gitu ya Jadi gue bisa ngebacot di Kampung halaman gue gitu loh coy Jadi kalau kalian Jangan heran ya Bang kenapa lu cocot-bacot Kalau di ruangan ini Suara lu lebih keras bang Ya karena Di sini gak ada yang dengar men Dan gue lebih enak gitu loh Kalau gue mau ngebacot ya enak Gak dimarin orang Bentar kalau gue ngebacot di kosan Mungkin orang gila men Benar gue aja Ya berani loh kira-kira Di tempat-tempat gini Suanya bertekatan Ya udah ya udah Jangan main Ya udah Jadi gue disini Pengen ngerosting Sipilasi Gopeng semua kali guys Gak usah kok tau Gak usah ketok tau Tampar aja bos Tampar bos Mau ditampar Gopeng lah Engkau ninggi kali Engkau bilang Nanti-nanti-nanti kita komen Gopeng komen Gopeng 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 Gagas kayaknya Gopeng kali Kayak debutnya Ini siapa sih Ini sebenern siapa nih Yang ngomong diatas ini Gak kenal kali aku Dirinya sendiri aja Kekenal Sipilasi Sipilasi Gak tahan Gue pengen ngebales Rustingan deh Bales boy Balas Balas Langsung Closing aja Closing Apa tuh Tiga kali Tiga kali Tiga kali Apa tuh Tiga kali Gue gak pernah Gue gak ngerasa Gue tiga kali Baik Apa sih anjing Bro Bro Nanti tambang adiman Itu bukan Gila Rosting Boy Yang terakhir Liatin ke Subscriber Subscriber Itu Gopeng 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 Bacain komen Dari Pisra Squad Anjay Tapi Itu Buat Cari Masalah Lagi Lu Liat Judul Lu Anjir Lu Bacain Comment Yang hate Dan Lu Seolah-olah Seneng Lu Di Hate Gitu Lu Mancing Emosi Dari Pilihan Squad Biar Lu Di Hate Lagi Di Hate Lagi Di Hate Lagi Gitu Men Karena Semakin Banyak Hate Semakin Banyak View Semakin Banyak Dislike Lu Dan Santai Bro Minum Dulu Kau H 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 God Tevin Bro Tek H Tunggu H Tunggu Gau Just Nontang I Hel H H I H manjai menghisap anjay lo ya karena lo mancing gue dari tempat dari tempatnya guys eh dari tempat lo record ya dari tempat lo record itu apa anjir lantaran kasur sama galon ya ya kan galon kau isi apa enggak papa boy kasur sama galon boy galon isinya air minum lanjir namanya gua anak kosan coy hidup gua keras men gak kayak lu background lu ada cap tangan lu kalau belum selesai ngechat jangan bikin video men selesain lu chat lu pastaga men men siap lu yang gila anjir gua nge-youtube dan dia nge-youtube buat cari cari duit kan dan dia cuma record di atas kasur lu youtuber apa pacur men apa youtuber atau pacur semua orang emang harus nge-record di atas meja ada ikan gua penasaran kelanjutannya nih kursi anjing gua mau nge-record di atas mobil di atas motor oke kalau gua bisa nge-record di situ ya kenapa enggak men di kolam renang sambil gua tidur kalau gua sambil mimpi sambil gua record kalau mimpinya bisa gua record gua record gak harus gua di atas kasur men lu jangan menghina kasur gua cuy bener-bener jangan menghina wah di pembanci hai oke ya sekarang posting mulu lu nggak usah tinggi boy jadi raja pacar lah raja pacar siap kalau libat kau masih kayak panci pula ya siap siapa sih juga ngomongin orang panas guys dibilangin banci dulu ya is pelacur satu ini buh banci pelacur lagi record di atas kasur aku kira mau pelacur dong aku youtuber itu berapa macem apa itu ya lah nanti tambah nanti tambah kita mulai-mulai song kali angkat kaki di atas meja lu mau mulai-mulai mulai-mulai ya mulai-mulai ya itu roasting-roastingan kaki lu diangkat di atas meja itu mau diapain haa lu selesaiin dulu ngechat lu bang tupai itu jangan tupai bro terlalu bagus tupai itu ngeplak lu ngeplak lu itu belum kelar sekarang udah lu udah lu record aja gitu ya bagusin dulu backlrn ya bagusin background Gue nih backgroundu udah bagus main, background gue udah botol bir ada pohon sakura boy ga lagisyap bang,Boy lu bayangin diatas kasur aku di jepang tapi boy di kamar Seth si干 lu dikang milli kedengs u,,lu,ru ,lu..delu.ru,2 lu keungkulag dan boscel,lu keungkulag dan cna mantap mo ya ku tantangan lah siap ini keungkulag dan cigos lu atau gua, komen comen cukup 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 oke di sini gua no comment sama Nanditama tapi yang gua pengen komen yaitu sama Ilham Sanjaya Ilham muka lo itu songong kali bikin video tuh santai aja enggak usah kayak gitu muka lo males gue Oke guys mungkin segitu aja video gue juga kalian suka dengan video ini jangan buat to like comment share dan subscribe gua salam bye bye